Nah, meskipun mudik sudah diperbolehkan tahun ini, sejumlah protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Di antaranya, bagi penumpang yang baru divaksin 1 atau 2 kali, wajib menyertakan hasil negatif tes antigen atau PCR. Nah, bagi penumpang yang comorbid atau tidak bisa vaksin, wajib menyertakan hasil tes PCR. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan di antaranya, tidak berbicara saat di bus, siapkan entertainment selama di perjalanan, dan jangan lupa untuk menyimpan nomor telepon darurat. Demi menjaga keselamatan, Balai Pengelola Transportasi Darat dan seluruh perusahaan otobus mengimbau sopir bus untuk memperhatikan kondisi kelayakan kendaraan dan kesehatan fisik. Ya, mobilnya harus bagus, sehat, diperiksa terus, ban-bannya, apalampu-lampunya, biar nyaman di jalan. Ya, yang kondisi kan ada pemeriksaan di sana, begitu datang, diperiksa, diperbaiki, kalau yang rusak diperbaiki, biar nyaman nantinya di perjalanan saya, nggak ada kendala di perjalanan. Yang penting penumpang biar nyaman gitu, sampai tujuan. Pemudik yang ingin menggunakan bus untuk kembali ke kampung halaman, dihimbau membeli tiket lebih awal, karena sejumlah harga tiket bus naik bertahap. Tarif tertinggi diperkirakan berlangsung pada 22 April hingga 1 Mei 2022 mendatang. Ya, pemirsa kembali ke kampung halaman, merayakan lebaran bersama keluarga merupakan hal yang dinantikan dua tahun belakangan. Karena rindu berat, pulang kampung jadi obat. Namun tetap waspada dengan protokol kesehatan dan juga keselamatan. Saya Armalina dan Juru Kamera Eko Miyadi dan Harinta Kurniawan dari Terminal Kampung Rambutan melaporkan. Terima kasih telah menonton!